Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah melalui bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang ke SDN Negeri 012 Tanjung Lanjut, Tanjung Pinang terindikasi korupsi. Untuk rehabilitas tiga ruang kelas belajar SDN 012 Tanjung Lanjut, Kota Tanjung Pinang pada tahun 2017 memakan anggaran sebesar Rp236.938.000. Namun sayang, hingga saat ini perbaikan belum juga selesai dan dengan anggaran sebesar itu masih saja ada plafon ruang kelas yang rusak. Kepala sekolah SDN 012 Tanjung Lanjut, Ros Dinar yang hendak dikonfirmasi buru-buru pergi dan enggan untuk diwawancarai. Tim Niputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau.